Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Ormas Pekat IB Tulang Bawang Barat mendatangi Badan Pertanahan Nasional atau BPN Tubaba, guna mendampingi warga yang diduga nama Pak Iskandar alamat daya murni terkait munculnya sertifikat tahun 1982. Ketua Ormas Pekat IB Hadi Saputra mengatakan pihaknya mendapat laporan dari salah satu warga daya murni bahwa Iskandar merasa resah karena minggu lalu puluhan warga mendatangi rumah kediamannya. Terkait sertifikat muncul nomor 2712 tahun 1982 atas nama Iskandar yang diduga warga telah sertifikatkan tanah milik warga, antara lain Dasuki, Yasasa, Midun, Rosikin. Menurutnya hal ini bisa menimbulkan keselisih pahaman terhadap warga, maka pihaknya dan Pak Iskandar mendatangi kantor BPN Tubaba Prihal Klarifikasi. Ketemu langsung dengan pimpinan BPN Tulang Bang Barat dan juga ini ada diklarifikasi dari pertemuan dengan beliau bahwasannya sertifikat dengan nomor 2712 dan 2713 disimpulkan bahwa ini bukan tanah milik atau nama Pak Iskandar. Karena untuk saat ini dari sertifikat tersebut Pak Iskandar itu tidak memiliki tanah di situ. Dan sertifikat ini murni bukan milik Pak Iskandar. Kepala BPN Tulang Bawang Barat Abdul Aziz menjelaskan, pihaknya masih melakukan pengkajian atas adanya pengaduan warga kepada kantor pertanahan Tubaba, sementara yang bisa kami sampaikan sertifikat hak milik nomor 2712 atas nama Iskandar namun bukan Iskandar yang dimaksud. Kami sedang melakukan pengkajian atas adanya laporan pengaduan yang disampaikan ke kantor pertanahan. Kami masih melakukan pengkajian atas permasalahan tersebut dan sampai setiap opini kesimpulannya. Sementara yang dapat kami sampaikan bahwa sertifikat hak milik nomor 2712 atas nama Iskandar itu bukan Iskandar yang dimaksud di dalam KTP 1 nomor NIC 1812-0201-0756-0021 yang beralamat di Daya Muni LK1 RT 001-002 Besai Daya Muni Kecamatan Tumijajari. Alhamdulillah saya di lapangan mohon warga secara keceluruhan ini menunggu proses penelitian kami lebih lanjut. Dari Tulang Bawang Barat Lampung, Eka Putrajaya Tim Liputan Andalasnet melaporkan. Terima kasih telah menonton!